Zeni, kenapa kau membiarkan adikku sendiri menghasilkan? Menghadapi wanita licik itu, Pak Kikleri, ia baru saja memasuki mobil wanita itu dan langsung membentak wanita bermata empat di sampingnya. Apakah kau lupa siapa adikmu itu? Balas, Zeni, sinis. Tapi kau membiarkan adikku dalam bahaya, Zeni. Pak Kikleri kembali, kini pria tempat itu begitu gelisah dan khawatir dengan keadaan sang adik di dalam sana. Bayang-bayang penyiksaan kedua orang tuanya melintas diingatan pria dengan manik biru kehijau-hijauan itu. Kau mau kemana, Lari? Sentak Zeni dan menahan pergelangan tangan Lari. Aku ingin menyelamatkan adikku, Zeni. Tekan Lari, geram. Sabarlah, ujar Zeni. Apa yang kau katakan, Jen? Pak Kikleri dengan nada frustasi. Adikku di dalam sana sedang dalam bahaya dan kau menyuruhku sabar. Dimana kau sehatmu, Zeni? Teriak Lari sambil mengusap wajahnya kasar. Aku tidak peduli, aku akan menyelamatkan adikku. Ucap Lari sambil keluar dari mobil, Zeni. Segera saja, Lari berlari masuk ke dalam mansion milik nyonya Karol. Dasar keras kepala, umpat Zeni. Wanita itu pun keluar dari mobil dan mengejar langkah Lari yang sudah memasuki mansion nyonya Karol. Lari yang sudah di dalam mansion mewah milik nyonya Karol menyusuri isi dalam mansion itu dengan wajah khawatir dan cemas. Hei, siapa di sana? Teriak salah satu anak buah nyonya Karol. Lari menghentikan langkahnya yang tergesa saat beberapa pria dengan tubuh tinggi besar menghalangi jalannya. Minggir, perintah Lari dingin. Siapa Anda, Tuan? Berani-beraninya Anda memasuki mansion ini tanpa izin? Hardik, anak buah nyonya Karol. Menjauhlah, bentak Lari yang tidak sabar. Keluarlah, usir salah satu dari mereka. Lari yang tidak mau membuang banyak waktu untuk melayaninya. Pria-pria mengerikan ini. Lari langsung menyerang para pria itu dengan serangan membabi buta. Dia tidak ingin membuang banyak waktu. Dalam pikirannya hanya ada sang adik tercinta yang dalam bahaya. Lari mengeluarkan senjata api miliknya dan memberikan peluru satu personil pada anak buah nyonya Karol. Setelah melumpuhkan pala pria tersebut, Lari melanjutkan mencari keberadaan sang adik. Lari bahkan bagaikan orang kesetanan mencari keberadaan sang adik. Ia langsung memberikan satu tembakan timah panas pada musuh yang menghalanginya untuk menemukan letak ruangan rahasia nyonya Karol. Dor, dor, dor. Lari menembak seketika. Musuh yang berusaha menghalanginya. Ia bahkan menghantam langsung musuhnya tepat di titik lemah musuhnya yang bisa membuat mereka seketika tewas. Lari, panggil Jenny dari arah belakang. Cak, lari arahnya berdecak. Kau sudah menemukannya? Tanya Jenny. Aku tidak akan berada di sini, Jenny, kalau aku sudah menemukan adikku. Gram lari. Cih, kau sangat emosian. Cibir Jenny. Lari tidak menimpali cibiran Jenny. Ia, kini dan Jenny kembali menyusuri mansion itu dengan perasaan gelisah. Sial, di mana mereka menyembunyikan adik? Umpat lari frustasi. Bersabarlah dan tenangkan dirimu, Larry. Mana bisa kita menemukan adikmu yang keras kepala itu kalau kau sepanik ini? Cetus, Jenny. Lari pun menarik nafas dalam dalam dan mehembuskannya secara bertahap juga. Kini mereka terdiam dan segera bersembunyi saat mendengar langkah kaki yang sedang mendekat karam mereka. Larry dan Jenny bersembunyi di balik pilar besar yang menghubungkan ruangan belakang dan sebuah dapur mewah. Mereka secara bersamaan mengintip dan mencuri dengar percakapan dua pelayan itu. Siapa tahu mereka menemukan letak ruangan rahasia nyonya, Karol. Kenapa nyonya lama sekali di ruang rahasia itu? Tanya seorang pelayan muda yang sedang menyimpan piring kotor. Entahlah mungkin dia ingin bersenang-senang dengan tamunya. Cetus pelayan wanita satunya lagi. Bukankah tamunya seorang wanita cantik? Iya, tapi aku melihat nyonya, Karol tidak menyukai wanita itu. Nyonya selalu mengatap sinis pada wanita cantik itu. Bukankah watak nyonya, Karol seperti itu? Dia selalu iri pada setiap wanita cantik. Home, kau benar. Dia dan anaknya itu yang ingin terlihat cantik di seluruh dunia ini. Dasar manusia serakah? Shoot, tutup mulutmu. Kau mau pelayan senior mendengarnya. Habisnya aku begitu muak dengan tingkah sombong mereka. Sudahlah sebaiknya kita datangi ruang rahasianyonya. Hem, ayo. Kedua pelayan itu pun berjalan kembali ke ruangan tengah dan menaiki tangga. Zeni dan lari lantas mengikuti kedua pelayan itu dari belakang. Mereka mengendap-endap menyusuri setiap lorong mansyon di lantai dua ini. Zeni dan lari menghentikan langkah mereka saat dua pelayan itu berhenti di sebuah lukisan. Acak-acakan sebesar dinding itu di sana. Lari dan Zeni saling pandang dengan wajah penasaran. Mereka secara bersamaan kembali membalingkan wajah mereka karena dua pelayan itu yang sedang menyusun potongan gambar yang acak-acak tadi. Lari dan Zeni menajamkan penglihatan mereka untuk mengingat susunan gambar yang akan membawa mereka ke dalam ruangan rahasianyonya, Karol. Lukisan yang menyerufai fajal itu pun bergeser ke samping kiri. Kedua pelayan tadi sudah memasuki ruangan rahasianyonya itu dan pintu penuh teka-teki tadi kembali tertutup. Zeni dan lari segera mendekati lupisan teka-teki tersebut. Mereka mendongak ke atas dan turun ke bawah. Mereka memindai lukisan tersebut dengan dahi dan hidung mengkerut. Keduanya pun dengan serius menyusun potongan gambar yang mereka lihat tadi. Mereka pun berhasil saat susunan mereka benar dan terlihatlah sebuah gambar pintu. Zeni dan lari mundur dua langkah saat lukisan itu mulai bergerak dan bergeser bersamaan. Dan tanpa buang waktu, Zeni dan lari pun masuk ke dalam ruangan yang minim pencahayaan itu yang ada hanyalah cahaya remang-remang berwarna merah. Hati-hati, siapa tahu di sini banyak jebakan. Bisik lari kepada Zeni. Helm, Zeni mengangguk patuh. Keduanya lantas berjalan hati-hati melewati setiap patung dan juga lukisan mengerikan. Netra mereka kini menangkap sebuah pintu berwarna mencolok di sudut sana. Zeni lari saling menatap dan mengangguk bersamaan saat pikiran mereka sejalan. Mereka yakin kalau di dalam sana lah Kim dan Nyonya Karol berada. Langkah keduanya semakin cepat untuk mendekati pintu tersebut. Buk, buk. Tiba-tiba sebuah besi putih menghantam punggung keduanya membuat Zeni dan lari tersungkur ke lantai. Tawar remeh terdengar dari salah satu pelayan wanita tadi. Mereka tertawa sinis karena Zeni dan lari sambil melipat tangan mereka di dada. Lihatlah tikus-tikus penyusup ini, he he, ciber mereka dengan nada ejekan. Apa mereka tidak tahu kalau Arya ini adalah Arya kematian? Ujar pelayan yang memiliki tubuh pendek. Zeni dan lariannya menata mereka dalam diam. Zeni bahkan menunggu sekesal karena diumpamakan dengan binatang menjijikan. Zeni yang ingin bangkit harus mendapatkan serangan kembali, tapi dengan cepat ia berguling ke samping untuk menghindari seorang serangan kaki dari pelayan sombong tadi. Zeni yang mulai muak lantas membalas serangan pelayan tersebut dengan mengayunkan kakinya dari bawah dan mengenai perut pelayan tadi. Sementara lari mengunci kaki pelayan satunya dan menariknya ke bawah, sehingga pelayan itu pun tersungkur ke belakang. Dari bangkit, pray itu lantas mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya tepat di kepala sang pelayan. Dor, suara tembakan itu menggelegar di seluruh lorong remang dan sepi tersebut. Sang pelayan sombong tadi sudah merenggang nyawa dengan cairan merah berbau amis, keluar dari sarang, pelurutima panas lari. Sementara di dalam ruangan, rahasianya nyonya Karol masih terlihat wajah-wajah tegang dari nyonya Karol. Saat Kim menarik rambut sang putri kuat dan menyeretnya ke arahnya, Kim mengempaskan tubuh Clara sangat secara kasar. Es, ringis Lara saat perutnya terbuntur sudut meja. Clara, panggil nyonya Karol. Mom, sahur Clara dengan wajah menahan sakit. Kau tidak apa-apa sayang. Sakit mom, sabarlah sayang sebentar lagi Daddy Lincoln dan Paman James datang. Bisik nyonya Karol. Mereka akan datang, seru Kim dingin. Ci tentu saja dia tidak akan diem saat putrinya disiksa oleh jalan seperti hardik nyonya Karol. Baiklah, aku akan menanti mereka. Aku juga ingin menyapa suamimu dan juga si brengsek itu. Malam ini aku akan melenyapkan kalian semua. Agar hidupku akan damai dan tentram tanpa dibayang-bayangi wajah busuk kalian semua. Bermimpilah kalau kau mampu melawan kami. Kau menantangku nyonya. Dasar jalan. Apa kau meneriaki dirimu sendiri nyonya? Jalan. Teriak jalan. Cih. Kau. Apa? Kau ingin aku mau nyerimu ke alam bakar sekarang juga? Perempuan gila. Memang putrimu sudah gila nyonya? Brak. Kimberly. Zenny. Ka. Terima kasih. Terima kasih.